Aisyah matanya kenapa? Saki Aisyah bukan hanya mengalami lazy eye tapi juga ada katarak 3 tahun ini dia tuh penglihatannya gak normal untuk membaca jarak dekat dia harus pake kacamata Hai bun, assalamualaikum welcome back ya akhirnya balik lagi nih di vlog mama hasya dan kali ini mama hasya mau cerita sudah menenangkan hati menyiapkan hati mental, fikiran untuk akhirnya bisa bercerita sebenarnya kenapa sih apa yang terjadi sama matanya hasya apain kamu? Aisyah, Aisyah matanya kenapa? sakit sakit apa? sakit oke jadi aku makasih banget sama temen-temen online semua om tante online opa oma online ya Aisyah temen-temen aku, sahabat online aku ini sorry ya makeup aku kayaknya agak ketebelan tapi aku lagi semangat banget untuk makeup yang lebih nyala untuk memperbaiki mood dan energi aku di minggu-minggu ini ya dari minggu kemarin sih lumayan lumayan challenging gitu loh lumayan menantang buat aku ya untuk aku bisa tetap semangat jadi minggu kemarin atau mungkin karena aku juga udah kecapean ya karena pulang dari Indonesia sampai sini langsung winter terus maksudnya langsung yang lagi cuaca dari panas langsung ke dingin gak ada matahari segala macem itu biar gimana tuh mempengaruhi level energi kita juga terus langsung banyak janji sana sini sama dokter ya dokternya hasya dokter aku dokter baby gitu dokter papa dokter papa juga ya terus kemarin hasya sempet pas baru dateng juga dia belum sembuh diarenya ya kan abis itu kita juga langsung ada janji lagi untuk bikin birth plan ada questionnaire ada cek tetap diet gula aku juga sebenarnya minggu ini masih ada PR untuk aku ganti diet gulaku untuk pengukurannya jadi tadinya kan aku ke dietitian yang berikut rumah sini nah karena aku mau lahiran di kota denha beda kota gitu jadi aku dirujuk ke dietitian yang ada di rumah sakit itu karena biar gimana nanti data aku pindah semua ke rumah sakit itu gitu kan nah diet gulanya juga berubah dari yang tadinya aku cuma disuruh tes satu jam setelah makan ya satu jam sebelum sarapan satu jam setelah makan setelah sarapan satu jam setelah makan siang satu jam setelah makan malam dan standar gulanya tuh waktu itu kemarin kok gak salah 7,8 mmol aku gak tau itu satuannya kayaknya beda sama di indonesia soalnya kalau di indonesia tuh kayak satuannya pake ratusan gitu yang kayaknya kalau disini pake mmol nah pas kemarin aku ke dietitian aku disuruh dietnya agak lebih ekstrim bukan ekstrim yang lebih ketat jadi pengetesannya tuh sebelum makan sarapan ya sampai sebelum gosok gigi pun juga gak boleh terus pengetesannya tuh kayak 2 jam setelah setiap habis makan dan tidak boleh makan dan minum apapun dan standarnya harus di bawah kalau gak salah 6,8 gitu jadi harus lebih dimonitor lagi bayiku juga gitu ya yang bikin agak down dan aku sampai 2 hari hari Senin ya sekarang hari apa sih sekarang hari ya sekarang hari Kamis waktu aku bikin video ini hari Kamis tanggal 14 Desember waktu hari Senin itu masih ada nangis-nangisnya ketika dokternya Hasha telpon lagi jadi ketika kita kemarin tuh cek mata Hasha hasilnya tidak seperti apa yang kita harapkan ya misalnya kita lihat itu mata Hasha tuh udah membaik ya dalam segi lazy eye-nya dia itu udah gak lari-lari lagi ke kanan gitu kan dia kan mata kanan ya gak lari-lari ke luar terus juga intinya kan waktu itu kita problemnya itu adalah mengobati lazy eye-nya Hasha dan kita udah terapi nah ternyata juga waktu kita periksa pertama kali di awal tahun 2023 kita tuh baru dapet rekomendasi tuh di awal tahun 2023 padahal kita udah apa ya memberikan keluhan itu dari pas kita masih tinggal di kota Utreh dari Hasha umur sebelum setahun deh kalau gak salah cuman memang di Belanda tuh kalau gak urgent gitu jadi referralnya agak lama ya untuk bisa ketemu dokter spesialis itu agak lama bisa berbulan-bulan dan waktu itu juga kepotong-potong waktu kita liburan dulu waktu kita ke Indonesia dulu segala macem jadi akhirnya baru bisa tuh awal tahun 2023 nah ternyata baru diketahui kalau Hasha tuh bukan cuman ada lazy eye yang mata kanan tapi juga ada katarak nah kataraknya itu cukup rare atau cukup langka kasusnya karena biasanya kalau orang katarak atau anak katarak itu dua-duanya kan nah dia tuh cuman ada di mata kanannya doang yang lazy eye waktu itu pertanyaan dokter waktu pertama kali mereka menemukan itu Hasha tuh langsung diperiksa ke tiga dokter bolak-balik sekaligus kayak terus mereka langsung kasih rujukan kan tadinya kan di rumah sakit deket rumah ya di kota kita sehingga mereka bilang oh aku kayaknya harus langsung rujuk anak kamu nih diperiksa lebih lanjut itu tuh udah tiga kali bolak-balik ya di dokter mata itu dokter A dokter B dokter C jadi udah kayak second opinion third opinion lah segala macem nah akhirnya dokter itu bilang kita harus rujuk anak kamu ke rumah sakit khusus anak ada spesial mata dokter spesial mata anak di Rotterdam dan di rumah salah satu rumah sakit rumah sakit rumah sakit rumah sakit iya nah itu salah satu rumah sakit anak terbesar di Belanda di Rotterdam itu ya namanya Sofia Kinder Sikinhaus disana tuh pokoknya rumah sakit yang udah hebat banget lah di Rotterdam itu karena dia juga bergabung sama University ya Universitas Rotterdam gitu yang dimana kita kayaknya gak bisa ragukan lagi lah gitu untuk kemampuan mereka kompetensi mereka gitu di bidang medis akhirnya kita dirujuk ke Rotterdam dan benar adanya kalau Hase bukan hanya mengalami lazy eye tapi juga ada katarak nah waktu itu dokter terus juga ada yang meneliti juga ada profesor segala macem semua bilang oke aku pun nangis ya oke yaudah kita coba obatin dulu dengan plaster sama ditetesin nah obat tetesnya ini obat tetes khusus yang untuk mengobati mereka berharap obat tetesnya ini bisa mengurangi bercak kataraknya gitu kan jadi kita pakai plasternya itu juga cuman sekitar disarankan 10 atau 15 menit tapi kita selalu pakaiin Hase itu minimal setengah jam sampai satu jam dan banyak yang komplain kan gitu kayak kok mata anak udah ketahuan lagi sakit malah dikasih gadget tapi dokter tuh waktu itu gak yang benar-benar nyuruh dia untuk gak ini gadget kok karena mereka pikir ini anak masih kecil banget masih bisa untuk dilatih matanya jadi dia gak apa-apa yang penting selama dipakai plaster dia tuh mata yang yang kanannya yang yang aktifnya eh yang sakitnya itu harus aktif untuk melihat antara itu dia baca buku atau nonton atau apa gitu loh yang penting dia harus aktif gak boleh pas mau tidur nah makanya kita kadang yaudah kalau dia gak baca buku yaudah kita suka kasih dia nonton tv atau nonton ipad karena kan yang penting matanya kan dilatih untuk aktif melihat gitu kan dan itu pun gak ada larangan jujur untuk gak dikasih gadget terus kita selama di Indonesia pun juga masih kita terapi masih kita aku bawa obat tetes matanya ada juga yang komentar iya tuh pas di Indonesia juga gak diobat-obatin ya masa aku harus kasih video semua ketika hasil matanya ditetesin ketika hasil matanya di placer kan gak harus ya gitu udah di terapi akhirnya kira-kira tuh Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November 8 bulan 8 bulan kita baru balik kemarin bulan Desember 8 bulan itu kita terapi akhirnya kita balik lagi dan ternyata memang dan ternyata memang hasilnya tidak seperti yang kita inginkan yaitu kataraknya tetap ada walaupun lazy eye-nya sudah membaik jadi kemarin banyak yang ya ada beberapa orang yang sangat concern udah ketahuan hasilnya matanya lazy eye masih dikasih gadget aja ya mungkin pas ketika aku bikin video pas dia kebetulan nonton ya gitu jadi gak yang dia 24 jam kok atau 12 jam full aku kasih dia gadget gitu itu kan hanya kebetulan aku aku bikin video ini dari 24 jam hidup aku paling aku bikin video ini hanya yang ditayangkan berapa menit aja gitu lazy eye-nya membaik tapi kataraknya tidak dan ternyata ketika mereka periksa-periksa-periksa lagi sampai seharian kemarin kita di rumah sakit itu karena kataraknya masih ada si obat tetesnya itu gak bekerja gak bisa ngilangin pencahayaan dia dan dia bisa lihat lebih jelas gitu jadinya wah sekarang udah jam setengah dulu setengah satu aku bentar lagi mau pergi ada periksa terapi lagi nanti aku lanjutin aja deh aku buat terapi lagi nih udah sampai mana tuh nanti aja deh aku lanjutin oke bun sorry kepotong tadi ceritanya karena aku ada janji ya janji lagi janji lagi guys appointment sama terapis untuk persiapan lahiran untuk untuk persiapan lahiran aja sih intinya gitu lah jadi matanya hasi itu problem utamanya itu bukan lazy eye jadi tidak ada hubungannya antara aku ngasih gadget terus-terus matanya hasi jadi lazy eye gitu enggak masalahnya adalah ternyata ya hasya itu terlahir dengan satu mata yang katarak dan juga ada lazy eye nya tapi lazy eye nya bisa dikatakan itu tidak parah gitu tapi tetap diobati di terapi pakai plaster nah yang diobatin pakai tetes mata itu sebenarnya untuk mengobati kataraknya gitu tapi ternyata kataraknya enggak ilang dan akhirnya dokter menyarankan kalau mata hasi harus dioperasi ketika dengar kata operasi itu aku langsung kayak udah mau nangis banget lah gitu di ruangan dokter tuh udah udah keluar air mata sih udah aku ngulap-ngulap gitu terus dokternya kasih kita waktu beberapa hari untuk berpikir dan suami aku juga nanya kalau kita enggak operasi gimana kalau kita operasi gimana nah kalau misalnya enggak dioperasi kita diemin aja itu dalam nanti lama-lama hasia besar itu hasia bisa kehilangan penglihatannya di mata yang kataraknya dia gitu dan karena ada lazy eye karena dia udah enggak bisa lihat jadi lazy eye nya akan makin parah karena tidak terkontrol karena matanya ada kataraknya yang aku takutin sebenarnya kayak pertama anak sekecil itu harus operasi mata ya jadi dioperasinya diapain mama hasia dioperasinya itu diganti lensa mata hasia kan kita punya lensa mata natural nih nah itu lensanya akan diganti dengan lensa mata buatan atau artificial atau lensa plastik tapi bakal ditanam di mata hasia karena juga mereka akhirnya baru tahu kalau hasia itu minus tiga setengah di mata yang kanan dan juga ada silindernya itu yang bikin aku kayak disambar geledek kemarin ya kayak yang aku mikir ya ampun anakku ternyata tiga tahun ini dia tuh penglihatannya enggak normal yang sebelah jadi dia cuman mata yang berfungsi tuh satu aja gitu yang mata kanannya tuh enggak berfungsi normal lah itu yang bikin aku sedih banget nah terus aku nanya operasinya berapa lama penyembuhannya gimana dan operasinya kapan aku kira tuh masih bisa nanti-nanti ternyata operasinya tuh harus sesegera mungkin bahkan sebelum aku melahirkan karena katanya kalau aku udah lahiran kita bakalan lebih sibuk lagi ngurusin bayi gitu dan kemarin kita udah dapet tanggal akhirnya hasia insya Allah akan di operasi itu tanggal 19 Januari operasinya seharian aja dia enggak harus nginep Alhamdulillah aku seneng banget tapi besokannya kita harus kontrol dan beberapa hari kemudian harus kontrol beberapa minggu kemudian harus kontrol dan kebetulan suami aku tuh udah ngambil cuti dari tanggal 1 Februari ya karena HPL aku kan minggu pertama Februari jadi suami aku ngambil cuti 1 Februari sampai 6 minggu ke depannya jadi sampai pertengahan Maret dia udah standby di rumah untuk kalau misalnya aku lahiran dan juga di hari operasinya hasia dia juga udah ngambil cuti Alhamdulillah dapet kerjaan tuh kayak yang ngertiin banget kondisi keluarga kita yang harus bulat balik kesana-sini ya untuk perjanjian dokter itu yang bikin aku lega terus kita juga disini punya mertua yang bener-bener suportif banget mereka datang hampir tiap hari buat beresin rumah terus aku punya temen-temen yang kalian lihat kemarin gimana mereka kasih aku surprise scare banget sama aku gitu jadi gitu bun operasinya satu hari check up check up check up untuk beberapa waktu dan kalau misalnya oh ya dan hasya masih tetap akhirnya untuk nyembuhin recovery matanya itu untuk membaca jarak dekat dia harus pakai kacamata dan dia harus tetap di terapi untuk lazy eye-nya itu sampai umur sembilan tahun jadi ada setiap hari nanti setelah operasi kalau semuanya udah membaik itu dia harus tetap pakai plaster tapi udah gak pakai tetes mata yang untuk si mata katarak itu ya akhirnya sekarang setelah beberapa hari aku baru bisa mencerikatakan dengan kata-kata yang lebih tertata karena aku bener-bener harus gimana ya harus mengatur banget gitu loh energi sama mood aku sama badan aku yang capek terus rumah juga belum beres disini kan ini kita juga baru dapet kabar kalau minggu depan aku kayaknya bakalan ngungsi ke rumah yang tuti karena ini lantai mau dipasang untuk 3 atau 4 hari gitu dan satu ruangan ini furniture-nya harus dikeluarin jadi suami aku udah sewa bus gitu bus kayak mobil box untuk masukin barang-barang ke dalam bus itu selama 4 hari karena kalau enggak kita taruh luar pasti dia bakal basah karena ini lagi winter dan banyak hujan ya banyak hujan mungkin juga nanti datang salju gitu kan jadi lagi hektik banget bener-bener tahun ini memang tahun yang banyak kebahagiaan tapi juga banyak hal-hal yang di luar prediksi Masya Allah luar biasa banget ya pokoknya gitu ya dan aku emang minggu-minggu ini udah sering capek banget gitu jadi aku bener-bener yang udah yaudah kalau lagi capek aku istirahat tapi aku masih berusaha nih pakai make up pakai eyeliner segala macem biar lebih ada energi aja gitu sekarang aku minta doanya ya teman-teman supaya proses operasi mata hasya berjalan lancar supaya juga proses lahiran aku lancar anak bayi aku sehat dan aku bisa pulang ke rumah itu dari rumah sakit setelah proses lahiran tuh gak stay lama-lama di rumah sakit karena semuanya oke gitu makanya barusan juga aku ada ini makan mulu anak ini ya kamu lah ini enak ini enak ini mama mama gak boleh cookie mama gak boleh cookie oh dari dokter mama gak boleh cookie mama gak boleh cookie kata dokter ya ya aku berharap gitu aja deh semuanya biar segera segera selesai ya urusan gitu terus juga mulai bulan depan mulai januari aku juga ngurangin video-video masak aku dari yang delapan seminggu dua kali jadi enam aja gitu karena aku gak tau nanti seberapa kuat aku masih bikin membagikan resep-resep ke temen-temen aku bakalan kerjain pekerjaan yang masih bisa aku kerjain aja gitu ya temen-temen oke bun oke bun segini dulu ya thanks for watching semoga video ini bisa memberikan informasi dan juga terima kasih banget sekali lagi untuk support temen-temen sekalian di rumah yang selalu positif untuk keluarga aku disini gitu thanks for watching ya bun assalamualaikum bye-bye sub indo by broth3rmax